Presiden Joko Widodo telah menanggat tangani peraturan tentang tenaga kerja asing lewat Peraturan Presiden, Perpres, No. 20 Tahun 2018. Ada pun Perpres tersebut setidaknya ditujukan untuk mendukung perekonomian nasional dan periwasan kesempatan kerja melalui peningkatan investasi. Dalam Perpres yang ditandatangani Jokowi 26 Maret lalu ini disebutkan, antara lain. 1. Penggunaan tenaga kerja asing, TKA, dilakukan oleh pemberi kerja TKA dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu. Tapi, dilakukan dengan memperhatikan kondisi pasar tenaga kerja dalam negeri 2 setiap pemberi kerja TKA, menurut Perpres ini, wajib mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia pada semua jenis jabatan yang tersedia. Dalam hal jabatan sebagaimana dimaksud belum dapat diduduki oleh tenaga kerja Indonesia, jabatan tersebut dapat diduduki oleh TKA 3. TKA dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia dan atau jabatan tertentu yang ditetapkan oleh Menteri 4. Perpres ini juga menegaskan bahwa pemberi kerja pada sektor tertentu dapat mempekerjakan TKA yang sedang dipekerjakan oleh pemberi kerja TKA yang lain dalam jabatan yang sama. Paling lama, sampai dengan berakhirnya masa kerja TKA dengan pemberi kerja pertama, sesuai kontrak 5. Adapun jenis jabatan, sektor, dan tata care penggunaan TKA sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri 6. Ditegaskan dalam Perpres ini, setiap pemberi kerja yang menggunakan TKA harus memiliki RPTKA, Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing, yang disahkan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk tuju. Dalam rencana itu, setidaknya pemberi kerja harus mencantumkan alasan penggunaan, jabatan dan atau kedudukan TKA dalam struktur organisasi perusahaan, jangka waktu penggunaan TKA, dan penunjukkan tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping TKA yang dipekerjakan 8. Pemberi kerja TKA tidak wajib memiliki RPTKA untuk mempekerjakan TKA yang merupakan pemegang saham yang menjabat anggota direksi atau anggota diawan komisaris pada pemberi kerja TKA, pegawai diplomatik dan konsuler pada perwakilan negara asing, atau TKA pada jenis pekerjaan yang dibutuhkan oleh pemerintah. Proses 2 hari, izin tinggal 2 tahun untuk pekerjaan yang bersifat darurat dan mendesak. Menurut perpres ini, pemberi kerja TKA dapat mempekerjakan TKA dengan mengajukan permohonan pengesahan RPTKA kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 2 hari kerja setelah TKA bekerja. Selanjutnya, pengesahan RPTKA akan diberikan paling lama 1-1 hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap. Ada pun Menteri atau Pejabat yang ditunjuk menyampaikan notifikasi penerimaan data calon TKA sebagaimana dimaksud kepada pemberi kerja TKA paling lama 2 hari kerja dengan tembusan Direkturat Jenderal Inigrasi. Hal itu seperti tercantum dalam pasal 14 sayap 3, menurut perpres ini, pemberi kerja TKA wajib membayar demi kompensasi penggunaan TKA yang dipekerjakan setelah menerima notifikasi dan dilakukan melalui bank yang ditunjuk oleh Menteri yang merupakan penerimaan negara bukan pajak PNBP. Pembayaran DNI kompensasi penggunaan TKA dan kewajiban memiliki RPTKA ini tidak diwajibkan bagi instansi pemerintah, perwakilan negara asing, dan badan internasional yang mempekerjakan TKA. Sementara terkait permohonan izin tinggal terbatas, ITAS, dan bisa tinggal terbatas, VTE, menurut perpres ini, proses permohonan pengajuan ITAS dilaksanakan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, yang merupakan perpanjangan dari Direkturat Jenderal Inigrasi. Adapun pemerian ITAS dilaksanakan di tempat pemeriksaan imigrasi, dan ITAS sebagaimana dimaksud merupakan izin tinggal untuk bekerja bagi TKA. Izin tinggal bagi TKA untuk pertama kali diberikan paling lama 2 tahun, dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bunyi pasal 21 ayat 3, perpres ini. Pemerian ITAS bagi TKA sebagaimana dimaksud? Menurut perpres ini, sekaligus disertai dengan pemerian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan yang masa berlakunya sesuai dengan dengan masa berlaku ITAS. Ditegaskan dalam perpres ini, setiap pemberi kerja TKA wajib menjamin TKA terdaftar dalam jaminan sosial ketenaga kerjaan bagi TKA yang bekerja lebih dari 6, 6 bulan dan atau polis asuransi di perusahaan asuransi berbadan hukum Indonesia. Peraturan Presiden ini berlaku setelah 3-3 bulan terhitung sejak tanggal diundangkan, bunyi pasal 39 Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan Heng, Yasona Halawoli, pada 29 Maret 2018 itu. Terima kasih telah menonton!